PEMBELANJARAN KITA Kemudian gerak ayunan lengan berbentuk rangkaian dan rangkaian gerak langkah dan ayunan lengan Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktikan konsep prosedural Variasi gerak langkah raki berbentuk rangkaian, biasa rapat kesimbangan Gerak ayunan lengan berbentuk rangkaian dan rangkaian gerak langkah dan ayunan lengan Materi pembelajaran kita berdasarkan dari KD dan punya pembelajaran kita adalah Prosedural gerak spesifik berirama Yang kedua, prosedural variasi rangkaian gerak spesifik berirama Baik, sama-sama mari kita saksikan Yang pertama, prosedural gerak spesifik berirama Apa itu prosedural gerak spesifik berirama? Yaitu adalah bentuk dari gerak spesifik dilakukan secara berurut Seperti melakukan ayunan lengan dari posisi awal, gerakan, dan akhir gerakan Begitu juga dengan langkah-langkah kaki Baik, kita lihat gambar yang pertama Langkah biasa atau lupas Gambar kedua, langkah haki rapat Gambar ketiga, langkah keseimbangan Gambar keempat, ayunan satu lengan depan belakang Gambar kelima, ayunan satu lengan dari depan ke samping Dan gambar yang terakhir, ayunan satu lengan ke samping bersamaan memindah berat badan Ini satu bentuk-bentuk Ini bentuk-bentuk dari gerak spesifik berirama Yang bisa nanti anda coba praktekan di rumah masing-masing Kemudian yang kedua Variasi, prosedural, variasi rangkaian gerak spesifik berirama Apa itu? Adalah beberapa bentuk gerakan Dengan berbagai cara Seperti melakukan ayunan lengan Langkah kaki di tempat Bergerak maju mundur Bergerak menyamping Zigzag Baik secara perorang Berpasangan Maupun kelompok Baik Untuk lebih jelasnya Mari kita saksikan Gambar yang pertama Ini adalah aktivitas langkah kaki depan belakang Kemudian yang kedua Gambar kedua Aktivitas langkah kaki ke samping Yang ketiga Aktivitas mengayunkan kaki ke depan dan belakang Yang keempat Yang keempat Aktivitas mengangkat paha ke atas Kemudian kita perhatikan Gerakan lengan Gambar kelima Aktivitas memutar satu lengat Samping Samping depan Kemudian gambar yang terakhir Aktivitas memutar satu lengkah atas Ini bentuk-bentuk dari gerak spesifik berirama Variasi rangkaian gerak spesifik berirama Masih banyak lagi Bentuk-bentuk gerakan Aktivitas Gerak spesifik berirama yang lainnya Dan boleh anda buat Sesuai dengan Keinginan anda Gerak spesifik berirama ini Tujuannya adalah Untuk kebularan jasin Menjelaskan sejarah perkembangan senam ritmi Yang kedua ada konsep dasar Menjelaskan pengertian tujuan dan unsur dari senam ritmi Yang ketiga Sarana dan prasarana Menjelaskan peralatan yang diperlukan dalam senam ritmi Dan yang keempat ada nomor perlombaan Menjelaskan beberapa nomor perlombaan senam ritmi beserta videonya Oke kita masuk ke yang pertama Yaitu sejarah perkembangan senam ritmi di dunia dan di Indonesia Mohon maaf itu ada kesalahan tulis Jadi bukan senam lantai ya Tetapi senam ritmi Sejarah perkembangan senam ritmi Sejarah senam irama atau senam ritmi Bermula dari gagasan Jean-Georges Novert Tahun 1727 sampai 1810 Francois de Salve 1811 sampai 1871 Dan Rudolf Boh 1881 sampai 1970 Tentang pentingnya seseorang menggunakan tubuhnya Untuk menciptakan keindahan melalui rangkaian gerak tertentu Jadi ketiga orang ini Membuat gagasan yaitu melakukan gerakan olahraga yang diciptakan dalam rangkaian gerakan Selanjutnya Selanjutnya Heinrich Medau Ige sendiri kemudian memasukkan senam irama sebagai salah satu cabang senam pada tahun 1961 Dengan nama Ritmik Gymnastik Nah untuk sejarah dari pertandingan internasional dari senam ritmi itu bagaimana Ada 4 titik balik penting dari pertandingan skala internasional olahraga gimnastik ini Yang pertama adalah tahun 1963 Yaitu diadakannya pertandingan internasional individu senam ritmik di Budapest Selanjutnya tahun 1967 Pertandingan internasional kelompok senam ritmik di Copenhagen, Denmark Selanjutnya tahun 1984 Yaitu olimpiade pertama senam ritmik kelas individu di Los Angeles Dan yang keempat tahun 1996 Yaitu olimpiade senam ritmik kelas kelompok pertama di Atalanta Apa yang kalian ketahui tentang senam ritmik? Jadi seperti yang kalian tahu pembelajaran kelas 7 ataupun di SD dulu juga pernah sempat dibahas sekilas mengenai senam ritmik Tolong kalian recall memorinya dan juga kalian ketik di komen section Jadi apa yang kalian ketahui tentang senam ritmik? Senam ritmik disebut juga dengan senam irama Dalam bahasa Inggris disebut dengan ritmik gymnastik Senam ritmik merupakan gerakan yang diciptakan dan disusun secara sistematis dengan iringan musik dan ritme tertentu Senam ritmik dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat Jadi dari pengertian ini bisa kita bedah bahwa senam ritmik itu harus diciptakan dan disusun secara sistematis dan harus dengan iringan musik atau ritme tertentu Selanjutnya tujuan dan unsur dari senam ritmik Tujuan senam ritmik ada dua Yaitu yang pertama membentuk keindahan tubuh Yang kedua membentuk kebugaran jasmani Di video sebelumnya kalian bisa cek kebugaran jasmani itu apa Jadi ada delapan unsur penting Daya tahan, kekuatan, kecepatan, daya ledak atau power, kelincahan, kelentukan, koordinasi, dan ketepatan Selanjutnya ada tiga unsur utama dalam senam ritmik Yaitu ketepatan musik atau irama Jadi kesesuaian gerakan itu Gerakan yang kita lakukan harus sesuai dengan musik atau irama yang ditampilkan Yang kedua kelentukan atau fleksibilitas Dan yang ketiga kontinuitas gerakan atau rangkaian gerakan yang berkesih nambungan Oke, induk organisasi senam ritmik di Indonesia ada yang tahu? Jika kalian tahu silahkan drop komen di bawah Untuk induk organisasi senam ritmik di Indonesia adalah persani Merupakan singkatan dari Persatuan Senam Indonesia Yang didirikan pada 14 Juli 1963 Sebenarnya senam ritmik itu bukan merupakan satu cabang olahraga mandiri Senam ritmik itu masuk ke dalam cabang olahraga senam secara umum Jadi senam ini terbagi menjadi dua Yaitu senam lantai dan juga senam ritmik Untuk sarana-sarana dari senam ritmik Yang pertama matras Jika tidak ada matras bagaimana bisa menggunakan area yang luas Selanjutnya butuh musik Dan yang ketiga peralatan tambahan Seperti simpai, gada, bola, dan kita Nomor perlombaan senam ritmik Secara umum ada tiga Yang pertama ada akrobatik Di perlombakan khusus nomor putra kategori kelompok Selanjutnya ada aerobik Di perlombakan khusus nomor putra kategori individu dan kelompok Serta kategori pasangan putra dan putri Nah selanjutnya mohon maaf ini ada kesalahan ketik ya Jadi bukan ritmik gimnastik Tapi yang benar adalah artistik gimnastik Di perlombakan khusus nomor putri kategori individu dan kelompok Jadi jika khusus putra ada akrobatik Jika artistik gimnastik itu khusus nomor putri Untuk aerobik itu kombinasi Alat khusus Alat khusus untuk nomor artistik Jadi ada alat-alat khusus yang digunakan untuk nomor pertandingan artistik Yang pertama ada gada atau klub Yang kedua ada bola Yang ketiga ada simpai atau hoops Yang keempat ada pita atau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!